Halo sahabat ZQScore, balik lagi bersama Bua Iksan Mahar. Kali ini seperti di episode-episode sebelumnya, kita akan membahas Tim Nasi Indonesia yang kembali akan menjadi laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini di laga kelima dan ke enam, Indonesia akan menghadapi dua raksasa Asia. Pertama, Indonesia akan menghadapi Jepang pada tanggal 15 November nanti di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senen Jakarta. Dan 4 hari berserang, di tempat yang bersama, Indonesia akan menjumpah dengan Arab Saudi. Setelah menjalani perpertandingan, seperti yang kita ketahui, Indonesia masih terdampar di peringkat kelima atau hanya unggul selisih gol dari Cina yang berada di urutan terakhir atau urutan ke-6 di klasemen sementara grup C. Indonesia tertinggal dua poin dari tiga tim di atasnya, yaitu Bahrain, Arab Saudi, dan juga Australia. Indonesia tertinggal sangat jauh dari Jepang yang berkemungkinan besar akan menjadi tim Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Dari empat lagi yang telah dijalani, Jepang sudah mengumpulkan tiga kemenangan dan sekali hasil limbang dengan jumlah 10 poin. Jepang juga sangat superior di grup C. Mereka telah mencetak 15 gol dan hanya kemasukan satu gol. Jika membandingkan Indonesia, Indonesia yang berada di peringkat kelima baru mencetak empat gol dan sudah kebobolan lima gol dari empat pertanyaan yang telah dijalani. PR tentu ada di Indonesia, terutama dari lini pertanyaan Indonesia yang kebobolan empat gol pada dua game terakhir menghadapi Bahrain dan Cina yang notabene adalah lawan yang paling seimbang dengan Indonesia di grup C. Dengan kondisi kasemen hingga laga keempat, maka Indonesia wajib meraih poin pada laga kelima dan ke enam yang bermain di kandang sendiri. Tentu bukan hal yang mudah karena Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi yang telah menjadi langganan Asia di Piala Dunia. Skuad Garuda setidaknya harus bisa mengumpulkan maksimal empat poin dengan hitungan imbang melawan Jepang dan juga bisa mengalahkan Arab Saudi pada pertumbuhan kedua kali ini. Dengan hal itu bahwa Indonesia akan membuka peluang lolos setidaknya sebagai peringkat empat besar dan melaju ke babak keempat. Namun jika Indonesia kalah dari Jepang, apalagi juga tumbang dari Arab Saudi, tentu langkah Indonesia untuk lolos ke putaran keempat semakin berat. Indonesia perlu poin untuk setidaknya membuka asa kembali naik ke peringkat keempat atau justru ketiga dan lolos ke putaran keempat. Jelas, menghadapi Jepang bukanlah pertandingan yang mudah buat Indonesia, bahkan itu adalah pertandingan yang sangat sulit bagi Indonesia dan menjadi lagat paling sulit yang dialami Indonesia di putaran ketiga grup C kali ini. Jepang memiliki pemain-pemain berkualitas dunia yang sudah bermain reguler di Liga-Liga Top Eropa. Jepang juga belum pernah kebobolan oleh pemain lawan. Satu gol yang bersarang kegawangnya ketika menghadapi Australia ciptakan oleh gol bunuh diri dari back tengah, Sogo Taniguchi. Lalu, bagaimana rekor head-to-head Indonesia melawan Jepang? Ini harus diperhatikan dengan baik-baik karena Jepang punya pemain-pemain yang jauh lebih tajam, jauh lebih cepat, dan jauh lebih berbahaya dibandingkan China, Bahrain, Australia, dan juga Arab Saudi. Bagaimana kans Indonesia untuk bisa merebut gol kegawang Jepang? Oke, demikian episode kali ini.